assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Lian Putra di video kali ini saya cuma mau bikin hidrolik buat penaman pijakan jadi caranya itu gampang-gampang susah lor untuk susahnya itu proses bikin apa ya buat hidroliknya ya besinya bengkok bengkokin besinya itu dari besi payung lor dan gampangnya sendiri karena ini kecil ya nggak kayak bemper samping atau belakang jadi lebih mudah nc-nya kayak gitu ya dan oke sebelum lanjut saya ingat jangan lalur untuk tekan tombol like, comment, dan juga subscribe oke thank you yang udah like, comment, dan subscribe semoga lancar rezekinya amin dan juga diberikan kesehatan terus oke kita tetap banyak apa tanpa banyak bacot ya kita langsung masuk ke video let's go selamat menikmati yang pertama kalian butuh ini ya paku payung kalau nggak ada paku payung cari besi yang kecil aja lor cuma kuat ya apah sih nggak lentur lor dan ini kertas, kalian terserah mau pakai kertas apa, cuma ini saya pakai buku saja ya sebenarnya pakai ini lho, kayap ya, buku gambar lebih enak lho, misalnya tebal tinggal kalian gulung-gulung aja lho, kalau udah tinggal kalian lem aja lho lho, dan ini yang udah dilem ya, lebih seperti ini ya, seperti yang saya katakan tadi ya, susah-susah gampang yang susahnya kayak gini nih, gelundung-geluntung-geluntungnya ya kalau pakai buku gambar itu lebih enak lho, lebih langsung menyerap ya, ini udah susah nempel lemnya kalau udah tinggal kalian potong sekitar satu setengah sama satu senti satu senti dua ya, selain potong ini udah terpotongnya tinggal kalian lem aja kita tinggal kalian potong ya, dua biji sekitar ukuran satu senti satu senti ya, saya nek saja lho oke lho, kalau udah tinggal kalian siapin tang ya, kalau geget lho, buat bungkak bengkupinnya lho dan ini yang untuk satu ukuran satu setengahnya, lho kalian masukkan lagi, lho kalian bengkokin lho dan ini ya, goyang-goyang dulu, ini supaya agak ngeseret kalau udah sudah pas tinggal kita bengkupin lagi lho ke atas untuk ukuran terserah kalian aja saya sini sekitar sedikit aja lho mungkin sekitar satu senti kita tarik ke atas ya ini juga sama nah kalau udah kurang seperti ini lho kurang tarik kemudian kalian bengkokin lagi sekitar satu senti lagi lho ke dalam kayak gini ini juga sama lho kalian bengkokin ya udah ini kan pada panjangnya kalian potong tengah-tengah lho saya mau potong dulu kalau udah dipotong seperti ini lho mungkin kalau kalian masukin aja sorry lho saya lupa ya benernya ini satu ya enggak perlu dua jadi ini kependekan kalau abis itu kalian potong lagi ya sekitar satu setengah lagi kayak gini kayak gini ya ini udah nempel keren harus bener-bener pasinnya nih bengkokinnya biar nanti ini agak seret ini seret sedikit tapi gapapa ya kita tinggal lanjut bikin pengaman sampingnya ya yang pertama kalian butuhkan ini ya pipa PVC dan untuk keperan ini satu setengah ya satu setengah senti lebih panjang saya agak bisa nentuin ya saya cuman bisa kasih contohnya aja tinggal kalian ini potong yang pas dari sini ya dari tiang pintu sampai ke bawah nah disini ya terus ke belakangnya mentok sampai selebor ya jadi kayak gitu cuman ini sebagai referensi aja ya Pak sebagai contoh kalau saya ini bikin ya ini ini juga sama ya ini bahwa apa hanya sebuah contoh aja lho biar lebih mudah ukurannya kita pakai tiga setengah aja lho ya setengah ya kalian potong kalau udah kalian potongnya tinggal kalian double nanti kasih lebih saya gini lho sedikit ya dan tempel nah ini yang udah di double ya ini kalian bisa kasih garis ya nanti nanti nyesuaikan selebor aja dan kemudian kita lanjut kita double ya dan bikin lagi kayak gini dan di double lagi lho saya biar nanti kayak gini nih ngangkat ya saya mau potong ini sekitar sama aja 3,5 gelur kalau udah kurang lebih seperti ini ya ini kalau dirasa kurang tebel ya kan bisa apa bisa ditambahin ya dua atau tidak lapis karena ini saya cuman sebagai contoh aja ya ya no ya ini kalau ada yang tanya ini fungsinya buat apa ini buat ganjal ya biar nanti ga ke belakang ga geblag ya nanti kayak gini ya dan ini kalau sudah satu ke apa terlalu panjang ya bisa kalian potong sekitar satu senti aja lho cuman kalau ukurannya saya itu yang ini ini atas bawah sekitar 1,3 ya tiga senti oke kita langsung pasang aja lho kita pasang yang bagian atas dulu tapasin ini harus mentok lho begini ya kalau kita lem tunggu sampai kering lho oh iya lho saya lupa ya kalau bisa sih kalian kasih serbuk ya serbuk entah itu dari kayu atau dari kalian nampas-nampas miniatur ya saat bikin miniatur kan itu ya serbuk pada serbuk-serbuk ya dari pipis atau kayu ataupun ntar refleks ya nanti kalian bisa gunain ini biar pengat ya tinggal kita pasang ke lem lagi lho nah oke lho ini kalau udah di serbuknya ini udah keras dan jadinya kurang lebih seperti lho kalian kalau mau ngangkatnya kalian agak ditekan ya jadi gampang dan kalau ini dirasa cukup longgar atau terlalu gimana ya kan ini ya kayak gini ya ya kurang ngeseret jadi kalian bisa lem cuman tipis-tipis aja dulu jangan sampai kalian terlalu banyak yang nanti nggak bisa digerakin tapi kalau bisa sih kalian kasih per aja ya biar lebih mantep dan ini kalau kita tarik ke bawah lagi langsung ngoncelur jadi aman ya oke jadi kayak gini ya untuk tutorial cara bikin apa namanya hidrolik pengaman hijakan ya jadi gampang banget kalian juga bisa ya ya yang saya katakan ya susah-susah gampangnya itu bikin ini nya ya wah hidroliknya jadi nontonnya jangan di skip-skip ya nanti kalian nggak bingung ya nggak tanya-tanya lagi kalau nontonnya minimal di bagian penting jangan di skip-skip biar nanti nggak bingung ya biar nggak tanya-tanya lagi oke thank you banget yang udah nonton dan apalagi yang nggak di skip-skip